Saya bilang, aku nih, gak dapat duet, tapi ngapa aku bahagia ya? Jangan-jangan ini jalan hidup aku nih, gitu. Nah, habis itu saya mulai, tanda kutip, ketagihan ke Pondok. Jalan saya ke Pantiasuan, disitulah ketemu beras yang patah-patah. Ketemu beras yang kotor, ketemu beras yang gak baik. Anak-anak makan sehari dua kali, ikan asin dibelah tujuh. Makan nasi, dikasih kecap. Ikan asinnya, mohon maaf, di perutnya sudah ada belatungnya, dijemur di atas atap seng. Saya bilang, kemana aku selama ini? Saya marah sama diri sendiri, lalu teriak-teriak di majelis taklim. Ayo, Bu, bantu di sana, ada Pondok yang susah. Itulah kira-kira cerita awal. Dan saya melihat, dulu saya salah berpikir. Saya pikir kalau saya bantu orang, saya bantu dia, gitu. Ternyata itu salah, bagi saya, gitu ya. Gak tau kalau teman-teman, sampai perjalanan waktu saya paham. Ketika saya nolong orang lain, sebenarnya saya sedang nolong diri saya sendiri. Dan itu sama dengan apa yang Allah firmankan. Ketika kau berbuat baik, kebaikan itu kembali padamu. Kata Allah, aku tak perlu amal solehmu. Aku tak perlu sedekahmu. Amalmu untuk dirimu sendiri. Dan tadi saya Diingatkan lagi oleh Pak Iri bahwasannya, tugas manusia itu berbuat baik.